oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan cernyata april sayur salam salam buat seluruh subscriber dimanapun anda berada saya doakan semoga sehat selalu dikuatkan imannya, dilancarkan rezekinya semoga mendapatkan rezeki yang halal atau iban bisa datang ke makah wal madinah oke di video kali ini saya akan melakukan yaitu penanaman gambas anggun tapi ini lahannya lahannya bongkor ya banyak rumputnya tapi ini saya sudah spray dengan menggunakan pembakar kemudian rumput belulangnya masih hidup saya gunakan yaitu obat belulangan yaitu galak ini nanti akan mati dengan sendirinya oke di video kali saya akan melakukan penanaman gambas dengan jarak 50 cm ini contohnya sudah saya rendam ini sudah agak besar ya sudah agak lembek biar dia cepat memecah nah itu fungsinya untuk perendaman nah ini untuk sang istri lagi menanam kalau saya menanam sendiri 15 bedeng ini akan agak lama ya oke kita lakukan penanamannya cara penanamannya yaitu jangan terlalu dalam ya karena kalau terlalu dalam akan mengimbulkan lama berkecabah dan dia tidak bisa naik ke atas oke kita tanam dulu oke kita tanam dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan sampai terbalik ya masalah penanamannya kalau terbalik nanti akarnya akan di atas kan lucu disunduk dulu biar tidak pecah ini kalau langsung ditancapkan ke tanah kan bisa bahaya oke ini case ya bedengannya ada 15 ini nah ini belum saya pasang tambang ya karena ini tadi kemarin saya servis ini saya ganti panjarannya ini nah ini jalat tanamnya 50 ya satu dua tiga empat lima enam tujuh dapan sembilan dua tiga 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 empat tiga empat lima belas ya ini penampakannya tempat nah ini untuk pengalaman saya ini agar ambas yang paling unggul saat ini ya dari produknya Parapera yaitu anggun tapi nah buahnya lebat yang penting asupan makannya tuh tercukupi jangan sampai kekurangan air kalau ditempat saya ini kan lahannya lahan pasir ya Jadi air itu tidak bisa menyebar ke samping Tetapi dia turun ke bawah Habis dibacak Kemudian ada sebukal tanah Kemudian kalau tanah yang di sini Nah itu ditaruh di air Itu tidak mau merembet di air Karena apa? Karena dia itu mengandung tanah pasir Dan kereca Kerikil Nah itulah tingkat kesusahan Dari petani sayur di daerah pasir Oke guys Alhamdulillah penanamannya sudah selesai Jadi Jadi ini saya menanamnya Yaitu tanggal 5 Tanggal 5 Nanti kita lihat 10 hari yang akan datang Atau 3 hari lagi Ini nanti sudah akan tumbuh Nanti akan saya berikan video lagi Dan panennya nanti berapa hari Dalam setelah tanam biji Nah ini bedengannya 15 bedengannya Panjangnya 50 meter Oke terima kasih Semoga video ini bisa menjadikan pengalaman Bagi seluruh subscriber Dimanampun Anda berada Tetap semangat dalam berbudidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo 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 Anak-anak ngapain ini Ayo Ayo anak-anak ngapain ini Ini artis kita Ayo pulang Ayo pulang Ayo 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 keceh aja Ayo Basah sampai Dingin Balik ya Ayo Ayo papa Balik sore Ayo Sholat Selamatkan Selamatkan Tolong Selamatkan Selamatkan Duduk Duduk Ayo Rana Ayo Rana selamat menikmati